Hingga hamin 9 hari raya idulat hal ribuan hewan ternak yang terdiri dari kambing jawa dan domba di kandang milik Aris Eko Setiawan di desa Jatisari, kecamatan Geger, Kau Faiter Madiun, banyak yang belum terjual. Hal ini dampak dari muabahnya virus penyakit mulut dan kuku di sejumlah daerah yang mengakibatkan warga takut membeli hewan kurban. Meski daya beli berkurang, pihaknya tetap rutin melakukan pengecekan pada tubuh hewan dan rutin memberikan nutrisi terhadap 1.900 ternaknya tersebut. Aris juga mengaku hingga kini dari sekitar 1.900 ternaknya yang terjual baru 50 persennya atau sekitar 900 kambing. Padahal di tahun sebelumnya Aris mampu menjual kambing sekitar 1.900 ternak. Selain itu, dampak wabah PMK juga mengakibatkan harga kambing menurun tajam, padahal saat ini biaya operasional ternak termasuk pakan terus naik. Harga jual kambing saat ini mulai dari 2,5 juta hingga 4,5 juta rupiah tergantung besar kecilnya hewan. Tahun ini ada penurunan, mungkin karena masyarakat ada khawatiran tentang wabah PMK, itu nggak tahu. Biasanya mendekati ini sudah banyak yang terjual, ini ada penurunan. Idulat H itu tahun kemarin bisa sekitar 1.800an, kita menjual 1.800 ekor dalam satu momen idulat A. Untuk tahun ini belum selesai, ini belum selesai idulat H-nya, ini baru ada, baru penjualan kita baru sekitar 900an. Jadi masih separuh dari tahun kemarin. Aris berharap minat masyarakat untuk berkorban di hara raya Idulat H tahun ini meningkat, seiring pemerintah pusat yang tengah gencar melakukan vaksinasi serentak. Masyarakat juga diharapkan agar lebih selektif dalam membeli ternak lebih mengutamakan hewan yang dirawat secara intern oleh peternaknya. Tova Pradana, JTV, Madiun